Ketiga jenazah korban keracunan di Bekasi dimakamkan di Kampung Halaman di Desa Kademangan, Kecamatan Mandi, Cianjur. Ketiga korban dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah keluarganya. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta, ketiga jenazah korban keracunan Aime Munah 40 tahun, Wandi 15 tahun, dan Ridwan 18 tahun, tangis haru keluarga pun pecah saat ketiga jenazah datang yang dibawa oleh mobil ambulans dari Rumah Sakit Polri, Jakarta. Usai tiba di Rumah Duka, ketiga jenazah langsung disolatkan dan selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Sudimampir, Desa Kademangan, Kecamatan Mandi, Kabupaten Cianjur malam tadi. Ketiga jenazah merupakan korban keracunan pada hari Kamis minggu lalu di Kota Bekasi. Dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Menurut keluarga korban, dalam kejadian tersebut mengaku ada kejanggalan atas tewasnya ketiga keluarganya. Setelah korban diketahui tewas, diduga keracunan setelah minum kopi, lantaran ditemukan cangkir berisi kopi. Namun menurut pihak keluarga ada kejanggalan dalam kematian korban, diduga kuat korban sengaja diracun. Keluarga korban berharap petugas kepolisian bisa mengungkap kejadian tersebut dan bisa menangkap si pelaku. Dugaannya itu karena racun, kata Bapak saya. Bukan keracunan? Keracunan apa? Diracun atau gimana? Dugaan sementara menurut keluarga? Dugaan sementara itu saya, keracunan itu. Keracunan? Itu semuanya ada berapa, Pak? Kalau diracun itu kan ada orang yang gak tahu. Setelah makan apa sih, Pak? Kopi katanya. Kopi dari siapa kopinya? Tidak tahu lagi saya. Pak, itu ada berapa orang semuanya, Pak? Semuanya di situ ada lima orang.